Intro Halo semuanya, kembali lagi di Vloggerda Anief Dan kali ini kita mau bahas cara mengecek mesin mobil bekas Nah, di bulan puasa ini gue pengen bikin video itu lebih banyak Kayak know how, how to do, atau Suatnya ada ilmunya jadi jadi amal jargih juga kan Terus di bulan Ramadan lagi Nah, ini kita pakai contohnya ini adalah Toyota Avanza Kenapa Avanza? Karena mobil bekas yang paling banyak dicari itu adalah Avanza Jadi mungkin kalian bisa lihat itu lebih enak itu sebagai contoh Terus yang kedua ada catatan sedikit buat teman-teman Bahwa mobil bekas, kalau misalkan ada kerusakan di mesin Atau ada umurnya segala macam Itu bukan berarti kita harus hindari Tapi kita bisa jadi estimasi Bahwa ke depannya mobil ini itu butuh apa aja perbaikannya Karena yang namanya mobil, bekas, dipakai jalan Pastikan yang namanya parts itu ada umurnya ya kan Nah, dengan kita tahu apa aja kerusakan yang mungkin nanti akan dihadapi oleh mobil ini Kita jadi tahu pengeluaran kita ke depan itu buat perbaikan itu apa aja Namanya juga barang bekas gitu kan ya Oke, kita langsung mulai aja yang ke pertama Jadi pertama pasti kita buka kap mesin Terus kita lihat mesinnya Entah dalam keadaan dingin atau keadaan panas Yang pertama harus kita perhatikan itu adalah fluida di dalam mobil Artinya cairan-cairan yang ada di dalam mobil Mulai dari radiator, wiper, minyak rem, oli, dan kawan-kawannya Nah, biasanya kalau mobil yang orangnya tuh ngerawat mobil Biasanya itu fluida-fluida yang kelihatan itu selalu diisi sama dia Misalkan air radiator udah agak kurang diisi sampai penuh Penuhnya juga sesuai dengan batas ya Karena kalau radiator terlalu penuh juga nanti dia akan berkurang sendiri Termasuk air wiper, terus minyak rem Itu pastikan dalam keadaan yang bagus Kalau misalnya agak kurang-kurang ya wajar karena pemakaian Tapi biasanya kalau kurangnya agak banyak Itu pemilik sebelumnya tuh gak memperhatikan bagian mesin dan kawan-kawannya Terus juga oli, oli itu penting Nah, kita bisa lihat disini bagaimana kondisi olinya Nah, kita lihat apakah dia sesuai volumenya disini Dan warnanya itu sudah coklat atau enggak Dan kalau misalkan warnanya itu agak-agak aneh Kayak misalnya warnanya udah mulai warna krem atau kalau kata orang itu coklat susu Itu patut dicurigai bahwa air radiatornya itu udah masuk ke dalam ruang mesin Nah, itu biasanya perbaikannya agak mahal, sebaiknya dihindari Dan itu kalau dipaksa jalan jauh itu bisa jebol mesinnya Nah, ini kebetulan mobilnya masih baru, masih bagus Tapi gini, buat teman-teman mungkin ada yang bilang Mobil baru itu harus langsung ganti oli, ganti oli transmisi dan kawan-kawan Kalau gue sih salah satu yang enggak setuju kenapa? Karena gue kembali lagi lihat kilometernya Kalau kilometernya masih belum waktunya ganti oli, baru ganti oli ya ngapain ganti gitu Tunggu aja gitu kan, enggak usah ketakut-takutan amat gitu ya Pokoknya di dipstick ini kalau misalkan volume olinya masih bagus Kalau warnanya hitam enggak apa-apa Tandanya memang udah waktunya ganti oli Bukan berarti mobilnya jelek Yang penting tidak ada kontaminasi air Yang membuat warna itu jadi aneh Oke, kita masukin lagi Terus disini, ini ada lagi dipstick juga Tapi ini untuk oli transmisi Ini oli metiknya seperti ini Nah ini masih bagus ya Karena di bagian sini masih penuh Volumenya masih bagus dan warna masih merah Tapi biasanya oli transmisi itu dia lebih awet dibandingkan dengan oli mesin Dan kalau misalkan mobil kalian itu punya service record yang baik Sebaiknya tinggal dilanjutin aja gitu Gak usah terlalu worry soal oli dan kawan-kawannya Kita masukin lagi Ya ini mobil masih 1000 kg sih Pastiin juga taruhnya rapet ya Nah sekarang kita lanjut Masih soal fluida, kita lihat apakah ada kebocoran di mobil ini Biasanya itu disela-sela gini Kalau misalkan ada kebocoran itu ada oli Tapi ini masih bagus Ya masih baru juga mobilnya Dan kalau misalkan kalian belinya itu sama orang yang udah pengalaman soal mobil Ternyata mobilnya bocor Tapi kelihatannya nggak ada apa-apa Coba kalian starter mesinnya Tunggu berapa lama Digas-gas sedikit Coba lihat Ada kebocoran lagi apa nggak Biasanya kebocoran itu tipis Jadi kalian pastiin pakai lap atau semacamnya Karena biasanya kebocorannya itu juga nggak langsung nyiprat gitu ya Kecil banget Nah lanjut sekarang Ini masih kondisi mesin mati Kita perhatiin selang-selangnya Nah kalau misalkan mobil baru ya Selang-selangnya itu enak Masih lentur, elastis ya Kalau misalkan mobilnya agak tua gitu ya Kelihatan selang-selangnya itu udah mulai kaku Udah mulai getas Nggak ada salahnya kalau misalkan abis kalian beli mobil itu Terutama selang radiator dan kawan-kawannya Itu diganti Biar pas di tengah jalan itu nggak copot atau pecah Kalau copot, pecah, terus bocor Itu repot banget Tapi namanya selang itu wajar karena pemakaian Dan bagian belt-belt sini juga kita perhatikan Kalau beltnya itu masih bagus, lentur, gini ya Itu nggak perlu diganti Tapi kalau mulai kelihatan udah mulai kaku, udah mulai getas Itu nggak ada salahnya buat ganti belt Dan cek terakhir kapan dia ganti belt Karena belt itu adalah sesuatu yang harus diganti secara berkala Makanya kalau mobilnya itu rajin servis Ada buku servisnya lengkap gitu ya Itu ketahuan kapan dia ganti belt Kapan dia ganti van dan kawan-kawan itu bisa kelihatan Nah, terus van Van itu juga salah satu yang penting Tapi ini harus sambil kita starter Biasanya kalau yang bagus itu Dia itu kalau dinyalain mesinnya, dia nggak langsung nyala Karena dia ada termostatnya Jadi kalau misalkan dinyalain Itu dia akan nunggu panas dulu baru Extra vannya itu bekerja Kecuali yang dia masih pakai fisko Artinya dia vannya itu nggak pakai motor listrik Langsung dari engine Kayak misalkan Innova Atau Kijang Lama Itu dia masih pakai kipas fisko Nah, lanjut Extra van ini juga kalau bisa Kalau misalkan kilometernya udah 100 ribu Atau lebih Tanya aja Extra van dia pernah ganti belum? Kalau belum, mendingan langsung ganti aja Karena namanya extra van Motor listriknya itu biasanya ada umurnya Ya kalau gue biasanya Avanza itu udah 100 ribu Udah waktunya ganti extra van Jangan nunggu mati dulu Baru kita perbaikin Karena kalau misalkan mesin overheat Itu kenanya bisa merembet kemana-mana Hati-hati Lanjut Nah ini masih kondisi visual mesin ya Sebenarnya kita juga bisa ngeliat Mobil tuh udah bekas tabrak atau belum juga Lewat ruang mesin ini Tapi kita harinya mau ngebahas mesinnya aja Nanti akan ada video selanjutnya Nah ini nih Wiring Cek kabel-kabel juga Nah biasanya mobil itu Pasti ada aja di modifikasi deh Entah klakson Entah lampu Atau dan kawan-kawannya Nah sebaiknya Kalau misalkan menaruh wiring Atau kabel pada bagian mesin Itu gunakanlah kabel yang bagus Nah kalau misalkan kalian cek Wah ternyata ada kabel-kabel tipis Apa ini ya kan Ini kan segera diganti deh Kayak misalnya ini ya Ini kebetulan udah pasang audio Jadi kita pakai kabel audionya itu yang tebel-tebel Ini kabelnya tebel banget Dan ini ada si keringnya lagi Biar lebih aman Terus untuk lampu pun Ini kan juga udah di upgrade ya Sama Om Yong ya Ini juga kita pakai kabel yang bagus Dan ini ada si keringnya Jadi kalau misalkan ada korset segala macem Itu nggak membuat Ya ambit-ambit sampai kebakar mobil ya Minimal dia putus dulu si keringnya Di bagian sini Ada di sini dan di sini Jadi semua modifikasinya itu harus aman Pakai kabel yang berkualitas Jangan kabel yang tipis-tipis dan jelek Jadi kalau kalian ngeliat ada kabel berantakan segala macem Bukan berarti dihindari Gak apa-apa beli aja Tapi abis itu kabelnya langsung diurutin lagi Udah ada si keringnya belum Sama kabelnya bagus apa nggak Kalau kabel jelek Ganti aja sama yang lebih bagus Nah sekarang kita nyalain mesin Dan kita matiin AC-nya dulu mulai ya Nah yang pertama ketika kita nyalain mesin Kita rasakan getaran mesinnya Ya Biasanya kalau engine mounting itu Kalau yang jelek itu udah sobek Apa segala macem Tapi sebelum sobek dan bisa kelihatan Kita sebenarnya bisa tahu dari getaran mesinnya Terus kalau kita nyalain AC Getarannya bertambah atau nggak Gitu ya Kita matiin aja Karena kita mau ngetes dulu Kita gas Masih halus apa nggaknya Tapi lebih enak kita liat langsung ke sana Yuk Biar nggak ngunci di dalam Kita buka aja Kalau mesin tadi yang gue bilang Dia udah bergetar Udah getarannya agak terlalu gitu ya Itu tandanya engine mountingnya udah mesti ganti Nah tapi Biasanya kalau mobil FWD Itu engine mountingnya itu Lebih cepat ganti dibandingkan dengan mobil yang RWD Kenapa? Karena transmisinya Dia itu kesamping kan Kalau FWD kan Jadi bebannya itu lebih gede Kalau misalkan getarannya udah mulai agak parah Sebaiknya abis beli langsung ganti Dan itu kalian udah bisa mulai estimasi harganya berapa Terus suara mesin Nah ini kalau suara mesinnya kayak gini Ini halus Dan suara ritmennya tuh pas ya Yang jeng 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 Nggak Jeng 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 Atau Pokoknya ritmennya tuh nggak pas Nadeahnya tuh nggak Nggak sesuai sama metronom Itu biasanya mesin tuh udah ada yang pincang Entah coilnya atau businya ada yang mati Biasanya tuh mobil kayak misalnya Nissan Grand Livina Atau yang pake HR15DE Itu biasanya kalau udah 50 ribu keatas Itu coilnya udah mulai rada-rada Nah sebaiknya kalau ganti coil Itu ganti yang asli Kenapa? Karena yang palsu pengalaman Emang harganya cuma 200 ribu Tapi dipakainya tuh bentar banget umurnya Gak nyampe 3 bulan itu udah mati lagi gitu Dan mulai mesinnya pincang gak enak Larinya gak ada dan jadi lebih boros Kalau ini masih baru semua Masih bagus semua Jadi gak ada masalah Terus kita dengerin juga Apakah ada bunyi-bunyi aneh Dan kalau mesin mobil tuh agak kasar Kasarnya kasar seperti apa dulu nih Karena memang beberapa mobil itu setelah umurnya semakin tua gitu ya Dia itu suaranya akan lebih berisik dibandingkan dengan mobil yang masih baru Yang mungkin komponennya udah mengalami kausan atau segala macem Tapi sebenarnya gak masalah Yang justru hati-hati itu adalah Ada orang yang menjual mobil Itu biar dia lebih halus mesinnya Diberikan oli yang lebih kental Nah biasanya secara ngedetectnya Apakah itu udah diganti oli yang lebih kental atau belum Biasanya gini Mobil dia ada tag buat ganti olinya Misalnya dia jalan berapa kilo Tiba-tiba pas kita buka Wah kok olinya masih baru padahal dia jalan berapa kilo nih Nah terus kita pegang juga olinya Kalau misalkan olinya agak sedikit kental Cuma ini agak susah membedakannya Itu bisa patut dicurigai Mobilnya itu dibikin halus suaranya Karena menggunakan oli yang kental Ya tapi jarang sih yang kayak gitu sih Biasanya kalau mobilnya udah gak enak banget Dan ini kita lihat ya Ini kipasnya belum nyala Karena memang mesinnya belum panas Kurang lebih kayak gitu Nah terus kita cek ke belakang Nah sampai di belakang Kita harus lihat kenal potnya Nah kayak ini kenal potnya gak berbau Gak ada polusnya sama sekali bahkan Karena kenal potnya ada di sini bukan di situ Ini ya Kalau misalkan kita lihat kenal potnya itu ada Kayak oli lengket atau hitam Sebenernya kalau hitamnya kering itu gak apa-apa Tapi kalau hitamnya lengket itu agak-agak Kata dicurigai udah ada sesuatu yang kebocoran di dalam mobil Terus kalau dia berair itu gak masalah Dan mobil bensin terutama ya Itu emisinya itu Kalau misalkan membakarannya bagus Itu gak bikin mata perih Dan baunya itu Masih bau yang wajar gitu Kalau misalkan dia udah mulai bau bensin Atau bau-baunya udah mulai aneh Itu tandanya ada sesuatu di mesinnya Yang mesti diperbaikin Jadi kalau misalkan mobil diesel dia semakin pekat Itu tandanya pembakarannya udah gak bagus Dan kalau misalkan mobil bensin digas Dia keluar asap putih yang agak lebay Itu tandanya ring pistonnya udah mulai harus ganti Udah harus turun mesin Ya Nah terus Ini kan mobil udah nyalain agak cukup lama Udah kita gas sedikit-sedikit Jangan sampai mentok ya gasnya ya Nah kita lihat di bawah Ada gak oli yang bocor? Kalau misalkan ada bocor sedikit saja Itu tandanya harus langsung segera dibetulin Jangan sampai nunggu bocornya banyak Karena kalau sampai olinya kering Itu bahaya banget Habis itu gak ada salahnya kita ngecek kondisi aki Biasanya kalau mobil masih baru setahun dua tahun Itu akinya dia masih standar Nah gauan dari pabrik Tapi gak ada salahnya kita ganti Ya karena namanya aki itu ada umurnya Jangan sampai kita mogok di jalan Makanya gue kalau bisa itu Kayak misalkan gue beli gates tuh ya Ya kondisinya mesin masih bagus semuanya overall oke Tapi dengan namanya mesin Komponen segala macam pasti ada umurnya Kayak waktu itu gue langsung ganti aki Gue ganti engine mounting Segala macam Meskipun masih dalam batas yang masih oke waktu itu Ya karena daripada mogok di jalan Mendingan kita ganti aja dari awal gitu kan Mencegah lebih baik daripada mengobati Nah terus buat mobil yang punya timing belt Jadi dia belum pake timing chain Nah biasanya di bagian sininya Atau di kap mesinnya itu Kalau misalkan ada terakhir kapan Biasanya tuh umurnya 60 ribu kilometer Kalau di Hyundai Gates ya Itu sebelum 60 ribu kilometer langsung diganti aja Jangan sampai nunggu putus Ini suara extra fan nya nyala Nah ini udah panas dia extra fan nya nyala Biar lebih adem Karena ini AC nya masih mati Oke lanjut Tadi Ical nanya Oh itu kompresor nyala ya Bukan Itu bukan kompresor Jadi intinya adalah Kalau misalkan Milih lamanya dia punya service record yang bagus Baiknya ditanya aja Kita lihat apa aja yang jadi ganti Dan gak ada salahnya kita tanyain Ini kapan terakhir ganti filter udara Kapan terakhir ganti fuel filter Dan gak ada salah juga Biasanya pake apa BBM nya Oke Sekarang kita masuk ke dalam Karena kita akan ngetes AC Nah kalau misalkan kalian ngetesnya itu Mobil dalam keadaan yang panas terik gitu ya Apalagi gak pake kaca film solar guard Itu pasti panas banget Nah kalau kalian mau pasang kaca film solar guard Ke rumah itu bisa di alternate care Iklan dulu Iya Nah kita jalanin aja AC nya Nah otomatis nanti suara mesinnya berubah Terus pasti kipasnya nyala Kita mulai dari satu dulu Dan kita masukin ke paling dingin Kita tes Apakah Semburannya dingin atau enggak Bukan suhunya ya Jadi kalau misalkan suhunya panas di dalam Gitu ya Abis dijemur mobilnya Terus nyalaan AC Wah ini gak dingin Gak gitu Kita ngetesnya itu dari tangannya ini Nah kalau semburannya itu terlalu lemah Atau Kita pake semburannya di paling tinggi Tapi ternyata dia Sudah suaranya kenceng Tapi semburan itu biasa aja Itu kemungkinannya dua Kalau gak filter AC nya kotor Atau evaporatornya kotor Kalau misalnya filter AC nya kotor Gampang tinggal diganti Beli murah kok harganya Tapi kalau evaporator kotor Kita mesti ke tukang AC Terus juga perhatikan Ada kebocoran dari AC apa enggak Biasanya di bagian sini Atau di sini Tergantung beda-beda mobil sih Kalau Avanza kan evaporatornya di sini Biasanya kalau bocor itu Dia ada air Biasanya di cek bawahnya Lihat aja basah apa enggak Biasanya kalau basah itu up gitu ya Kayak misalkan BMW E34 gue itu Kenapa baunya apak gitu Gara-gara AC nya ternyata bocor Airnya Ke bagian karpet Tapi setengah udah gak Tenang aja Makanya udah gak bau lagi Nah kalau misalkan AC nya ternyata gak dingin Sama sekali Ya berarti AC nya ada masalah Di AC nya Dan ada beberapa mobil Memang yang punya masalah Di AC setelah dipakai lama Ya gue gak mau nyebutin Contohnya apa Tapi sebaiknya Kalau misalkan Kalian mau beli mobil Tipe tertentu Gak ada salahnya Buat kepo di grupnya Atau kepo di Google Apa sih penyakit-penyakit umumnya Dari mobil tersebut Karena tiap mobil itu Biasanya punya penyakit-penyakit Itu beda-beda Kalau mobil A itu penyakitnya di AC Mobil B itu penyakitnya di coil Mobil B itu di injektor Di ininya Di itunya Itu beda-beda gitu Jadi sebaiknya kalian Cari tau Lebih dalam soal mobil tersebut Penyakitnya apa aja Baru kita cek Mobilnya yang lagi dijual Kurang lebih kayak gitu Jadi knowledge itu bisa dari mana aja ya Dan mungkin Vlog kita kali ini itu aja Terima kasih telah menonton Kalau misalkan kalian Punya tips and trick lain Atau ada yang terlewatkan Di vlog ini Kalau misalkan Kalian mau ngecek kondisi Masih kendaraan Bisa langsung komen di bawah Karena Berbagi ilmu itu menyenangkan Dan berpahala juga Saya Danif sampai jumpa Di vlog berikutnya Jangan lupa untuk like Subscribe jika belum Dan share video ini Ke teman-teman kalian Bye